Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Nah ini cuaca cukup bersahabat pagi ini kita akan lanjut Ini sekarang udah jam 9 hari ini hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Kita akan coba berapa lama waktu kita butuhkan dari Jumatan Batuang Pasirah menuju Kayu Duo sana Peserah tetap ikuti kami Ini ada eskawator yang standby juga disini sana Ini sepertinya pembuatan parit miring di bagian sini udah selesai Sampai ke bagian puncak yang disana Jadi dari bawah tadi udah dimikin parit miringnya sampai ke bagian sini dan sampai ke puncak Ini pembuatan parit miringnya udah sampai juga disini Ini pembuatan parit miringnya udah sampai ke bagian puncak sini sana Dan kayaknya hampir selesai dalam beberapa hari Dan kayaknya sampai ke bagian sini Pembuatan parit miringnya udah sampai ke bagian sini Sebaiknya bagi puncak di gandum Sebaiknya bagi disana dan kawan-kawan yang nanjak dari bawah Sampai di puncak ini sebaiknya seterahat dulu Atau mungkin saya rehat di sebelum tanjakan race area 2 Nah dan bagi disana yang nanjak dari bawah Sebaiknya rehat dulu disini sebelum melanjutkan perjalanan ke bagian race area 2 nya Karena di bagian ini yang agak setelah ini akan agak lebih menantang daripada yang di bawah sana Ini butuh waktu dari bawah tadi sekitar 5 menit Tadi kita berangkat sekitar jam 9 dari ini jam 9 Berarti sekitar 6 menit sampai disini sana Alhamdulillah ini jalan Alhamdulillah tidak licin sana Di bagian sini biasanya agak susah nanjaknya Tapi hari ini kayaknya aman Sampai kita di race area 2 Ini bagi yang tidak terbiasa kesini sebaiknya rehat dulu disini untuk mendingan kendaraannya sana Dari race area 2 kita lanjutkan ke puncak Ini Alhamdulillah jalan udah padat dan tidak licin sana Bagi disana yang akan nanjak nanti hari Sabtu atau hari Minggu kayaknya lancar jaya nih Biasanya kemarin di bagian sini yang paling cin sekali tapi Alhamdulillah hari ini aman Dan bagian ini yang biasanya agak sulit ya Tapi insya Allah kayaknya hari ini baik-baik saja aman Nah ini disana Sampai di race area 3 Jadi disana yang disini sebaiknya berhenti dulu disini untuk rehat Mendinginkan mesin motornya kemudian baru lanjut ke ini ditanjakan kayu duo ini biasanya Tanjakan ini yang paling ngeri-ngeri sedap Disana kita udah sampai ditanjakan kayu duo di puncaknya dan dari bawah tadi ini butuh waktu sepuluh menit sampai disini sana nih ya dan kita udah hampir sampai di kadeh sutan mudoh Terusnya dari bawah dari jembatan botolampasirah sampai ke kadeh sutan mudoh itu berjarak sekitar 2,3 km sana Jadi Alhamdulillah perjalanannya lancar dan itu ditempuh dalam waktu sepuluh menit Mungkin bagi dun sana yang bisa nggak lebih ngebut mungkin bisa butuh waktunya hanya 5 menit saja Dan sampai kita di kadeh sutan mudoh Nah ini ya Konstan Nah dari kadeh sutan mudoh kita lanjutkan ke arah Nih bagian yang udah diperlebar bagian sini sana Alhamdulillah kondisinya hari ini cukup lancar dan tidak ada yang licin Karena mungkin beberapa hari ini tidak hujan Walaupun di bagian di bawah di bayang atau di painan hujan lepat Tapi kayaknya disini beberapa hari ini tidak hujan sana Dan bagi di sana yang akan nanja ini kayaknya Insya Allah aman untuk hari Sabtu dan hari Minggu Dan kita lanjut ke rest area 5 yang kadeh sutan mudoh itu rest area 4 sana Ini rest area 5 Ini berjarak sekitar kurang 3,7 km kalau nggak salah dari arah Dan ini bagiannya yang lebar sekali Dan bagi di sana yang datang kemari bisa berhenti di bagian sini Di bagian sini yang Alhamdulillah sinyal internetnya paling kuat di sana Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton